KAKAK SPASI Makin ganas, begini wajah baru Liverpool bersama Luis Dias. Liverpool dikabarkan sudah melepas penawaran 40 juta euro plus bonus mencapai 25 juta euro. Porto pun dikabarkan sudah menerima tawaran Liverpool, sementara itu Dias dicatwalkan untuk segera menjalani tes medis. Jadi Luis Dias pastinya akan menempati posisi sayap kiri. Ia memang dominan bermain di posisi tersebut. Ia bisa menggusur Sadio Mane mengingat performanya pada saat ini lebih baik ketimbang pemain Senegal itu. Namun tentu saja masih ada banyak varian lainnya yang bisa dipakai oleh Jurgen Klopp. Yang manapun yang akan dipakainya, jelasnya lini serang Liverpool akan makin ganas. Luis Dias datang, Liverpool jual Divock Origi atau Takumi Minamino. Kedatangan dia sepertinya akan membawa korban di skuad Liverpool. The Athletic menyebut bahwa korban itu bisa jadi antara Origi atau Minamino. Liverpool siap merelakan kepergian salah satu dari dua pemain tersebut. Leeds United dan AS Monaco disebut menjadi dua klub yang berminat meminang Minamino. Liverpool sendiri kabarnya membandrol pemain asal Jepang itu senilai kurang lebih 20 juta pound sterling. Sementara itu, Origi kabarnya tengah diminati oleh klub kaya baru Premier League Newcastle dan tim kuda hitam Seri A Atlanta. Tottenham Lirik Pemain Juventus Usai Luis Dias Dicomot Liverpool Tottenham Hotspur dikabarkan mengalihkan target mereka ke pemain Juventus Dejan Kulusevski setelah Luis Dias dicomot oleh Liverpool. Di nukil dari evening standar, pemain berusia 21 tahun itu dianggap cocok menjadi opsi untuk lini depan Spurs demi melancarkan niat finish di empat besar kelas semen akhir. Ditambah Juventus diindikasikan siap membuka pintu untuk Kulusevski keluar dan mencari klub baru. Jadi Kulusevski bisa menjadi opsi terakhir bagi Spurs sebelum penutupan bursa transfer Januari ini berakhir. Tawaran kontrak baru dari AC Milan telah ditolak mentah-mentah oleh Frank Kesi. Banyak tawaran dari klub luar Liga Italia tertarik ingin memboyong jasa sang pemain. Namun Kesi masih ingin bertahan di Liga Italia. Tentu saja niatan Kesi bisa membuat AC Milan ketar-ketir. Pasalnya Inter Milan disebut-sebut menunjukkan minatnya untuk menampung gelandang pertenaga kuda tersebut. Bukan tidak mungkin jika Kesi membelot ke rival terbesar AC Milan di Liga Italia tersebut. Terlebih, Kesi bisa mengikuti jejak Hakan Kalhanoglu yang memilih menyeberang ke Inter pada musim panas tahun lalu. Gagal rekrut striker baru, kini saatnya Arsenal untuk selesaikan masalah Pierre-Emerick Aubameyang. Legenda Arsenal, Paul Merson mendesak mantan klubnya untuk segera menyelesaikan masalah dengan sang striker Pierre-Emerick Aubameyang. Merson merasa bahwa sekarang belum terlambat bagi Arsenal untuk menyelesaikan masalah dengan Aubameyang dan membawa striker 32 tahun itu ke squad lagi. Lebih lanjut, Merson juga menilai bahwa Arsenal tak perlu melakukan panik baying, menyusul kegagalan merekrut Dusan Vlaovic yang lebih memilih gabung Juventus. Saya rasa Arsenal perlu melakukan pertemuan dengan dia dan mungkin itu bisa ditangani dengan lebih baik untuk kedua sisi, ujar Merson di Sky Sport. Raf Rangnick restui Donny van de Beek cabut dari MU Rumor kepindahan Donny van de Beek di musim dingin ini berpotensi jadi kenyataan. Dilansir Manchester Evening News, van de Beek baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Rangnick. Ia meminta kejelasan terkait statusnya setelah melalui negosiasi yang alot, van de Beek dilaporkan mendapatkan restu dari Rangnick untuk pindah di musim dingin ini. Namun, klub-klub yang meminatinya harus mengikuti aturan main MU. Van de Beek hanya boleh dipinjam, tidak ada klausul pembelian permanen di kontrak peminjamannya. Selain itu, mereka juga harus menanggung seluruh gaji plus membayar biaya peminjaman. Bukan Kamara atau Haidara, Ruben Neves yang bakal gabung MU? Spekulasi baru beredar mengenai siapa gelandang yang akan bergabung dengan Manchester United di musim dingin ini. Sejauh ini, gelandang RB Leipzig, Amodau Haidara, dan gelandang Marseille, Bobakar Kamara, disebut-sebut jadi buruan utama MU di musim dingin ini. Nesan melaporkan bahwa bukan dua pemain itu yang akan pindah ke Old Trafford di bursa transfer kali ini. Ruben Neves diklaim akan jadi sosok yang bergabung dengan MU. Menurut laporan tersebut, MU saat ini sedang menggelar negosiasi dengan Wolverhampton. Mereka ingin segera menuntaskan transfer sang gelandang. Bukan Real Madrid, Paul Pogba bakal gabung PSG? Spekulasi baru beredar mengenai masa depan Paul Pogba. Dilansir LXW, Madrid bukan tim terdepan untuk mendapatkan jasa Pogba. Sang gelandang dilaporkan lebih dekat untuk bergabung dengan PSG. Menurut laporan tersebut, PSG sangat serius untuk mendatangkan Pogba. Mereka sudah lama mendambakan pemain sekali berpogba di lini tengah mereka. Perwakilan PSG dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan Mino Rayola. Mereka meminta bantuan sang agen agar membawa Pogba ke PSG. Tawaran PSG dikabarkan cukup menarik bagi Rayola, sehingga ia tertarik untuk memboyong Pogba ke Paris. PSG coba bajak Marcus Rashford dari Manchester United Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Penyerang mereka Marcus Rashford jadi target transfer serius PSG di musim panas nanti. Menurut laporan Hadrian Grenier, PSG sangat serius ingin memboyong Rashford, karena mereka punya masalah di lini serang mereka. Bomber utama mereka, Kylian Mbappe dilaporkan akan bergabung dengan Real Madrid di musim panas nanti. Itulah mengapa PSG mulai berburu pengkantin Mbappe. Rashford dinilai punya profil yang tepat untuk posisi tersebut. Rashford sendiri akan cukup tertarik untuk pindah ke PSG. Ia dilaporkan membuka diri bergabung dengan Les Parisians. Inter tolak Origi maunya rekrut Kamaka Raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan menolak peluang untuk memboyong Divock Origi dari Liverpool. Inter sekarang memang memiliki tim yang sangat kuat, akan tetapi Inter disebut masih kurang puas. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter sebenarnya sangat mengapresiasi skill Origi. Namun Inter sudah punya incaran lain. Pemain yang diincar Inter adalah striker Sassuolo, Kian Luka Skamaka. Inter akan berusaha menurunkan harga jual Skamaka. Sassuolo sendiri kabarnya membanderol striker 23 tahun itu dengan harga 40 juta euro. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!